Jumlah anggota ini di Jawa Barat ini, mohon maaf ini salah ketik ya, bukan Rp19.000, tapi Rp29.000. Jadi bidan di Jawa Barat itu ada Rp29.250 jumlahnya yang memang tersebar di 27 kabupaten kota. Nah, tersebar di 27 kabupaten kota dan dari Rp29.000 itu ada praktek mandiri Rp12.000. Sebayangkan ada Rp12.552 bidan praktek mandiri yang tersebar di 27 kabupaten kota. Kemudian ada bidan yang di desa, ada yang di rumah sakit, di puskesma, serta ada bidan di pendidikan. Nah, untuk IBI sendiri, untuk Jawa Barat itu ada pengurus daerah, kemudian yang kebetulan sekretariatnya ada di Kota Bandung. Kemudian ada 27 Sabang, ini ada di 27 kabupaten kota. Jadi ada, kemudian dari 27 kabupaten kota ini masing-masing mempunyai ranting, jadi ada 257 ranting. Ini tersebar di 27 kabupaten kota, dan ranting ini ada di kesamatan. Ada di kesamatan, jadi memang kalau ini sampai ke ranting itu ada. Ya, slide. Next. Ibu, teman-teman sekalian, bahwa pelayanan kebidanan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri. Jadi bidan itu, pelayanan kebidanan itu bisa diberikan secara mandiri, kolaborasi, dan atau juga rujukan. Kemudian di sini ada peran pemerintah. Nah, pemerintah itu wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bidan yang menjalankan prakteknya. Kenapa? Tandakan izin praktek bidan itu memang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kita bidan sebagai mitra pemerintah itu wajib mendukung program-program pemerintah. Salah satunya di dalam masa pandemi ini tentu saja kita juga tidak tinggal diam, bahwa kita itu juga sama-sama memberikan pelayanan. Tapi kita, tadi saya katakan bahwa kita itu fokus di asuhan kebidanan. Di asuhan kebidanan. Mungkin awal-awal begitu timbulnya pandemi COVID ini seolah-olah bidan juga tidak dilirik gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi ke sini-kesini mereka justru timbul loh bagaimana ini dengan ibu hamil, bagaimana ini, apakah KB-nya dan lain sebagainya. Karena kan kalau KB-nya sampai, KB-nya tidak banyak yang putus, yang banyak yang DO kan, kita khawatir juga ya. Sempat memang ada beberapa webinar itu bicara tentang baby boom dan lain sebagainya. Itu yang melatar belakangi kita di dalam memberikan pelayanan. Ya, lanjut. Next, Mbak. Nah, ya lanjut. Saya akan sedikit sebelum ke bagaimana penanganan di masa COVID ini. Saya harus sampaikan dulu peran daripada kita, peran daripada bidan. Bahwa kita tahu bahwa pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Dan ibu-ibu dan teman-teman sejauh TPSP semuanya bahwa tempat praktek mandiri bidan adalah FASKES. Tempat praktek mandiri bidan adalah FASKES. fasilitas pelayanan kesehatan itu ada di Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Jadi, tempat praktek mandiri bidan, fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien. Dan itu dasarnya adalah Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Kalau teman-teman baca tentang itu semuanya. Baik, next. Next, ya Mbak ya, lanjut. Sedikit tentang praktek kebidanan, saya tadi sampaikan bahwa praktek kebidanan itu dilakukan di tempat praktek mandiri bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan untuk memberikan pelayanan tentu saja harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Serta memantungi kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar profesi. Ya, lanjut. Lanjut saja supaya agak cepat di sini. Nah, apa sih tugas dan wawanan bidan? Tugas dan wawanan bidan, ibu-ibu, teman-teman ketahui bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Kebidanan tahun 2019, di situ jelas tugas kewenangan kita itu, yaitu memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan wawanan, dan pelaksanaan tugas dalam keadaan tertentu. Nah, teman-teman sekalian, ini sengaja saya sampaikan, bahwa ini memang sudah tugas kita, sudah kewenangan kita di dalam memberikan pelayanan. Apakah dalam kondisi ini tugas dan wawanan ini kita harus abaikan? Tentu saja tidak mungkin. Jadi, dalam kondisi seperti ini, ya tentu saja kita, sesuai dengan tugas dan kewenangan kita, kita tetap harus memberikan pelayanan. Bagaimana dengan ibu hamil? Bagaimana dengan ibu bersalin? Ibu nifat? Kemudian untuk bayinya, apalagi untuk bayi-bayi yang baru lahir, mungkin nanti akan banyak sekali dampaknya. Kemudian ini tadi KB, ya, kesehatan reproduksi. Ya, lanjut. Nah, ini peran bidan. Nah, ini memberikan pelayanan kebidanan, ya. Kemudian pengelola pelayanan kebidanan, kita itu sebagai penyuluh. Nah, mungkin untuk saat ini, di masa pandemi ini, peran kita di dalam penyuluhan dan sebagai konsuler ini sangat bermanfaat, banyak sekali, ya. Kita harus lakukan dan upayakan, ya. Bagaimana supaya masyarakat kita tidak, apa namanya, tidak terkutus, misalkan untuk mengikuti KB, atau juga masyarakat, apakah dia pada saat hamil, dia bolehkah diperiksa atau tidak, dan lain sebagainya. Ini di sini bagian dari tugas kita. Bagaimana kita di masa pandemi ini, penyuluhan yang biasanya kita, apa namanya, kita selalu memberikan penyuluhan di puskesma, di pusiandu, gitu kan, seperti itu. Nah, untuk sekarang ini tentu saja kita tidak bisa melakukan secara kelompok seperti ini, makanya kita memotivasi kepada teman-teman sejawat untuk penyuluhan atau misalkan komunikasi, konseling itu melalui online. Kemudian, pendidikan dan pembentangan fasilitator kita ini sebagai penggerakkan serta masyarakat dan peneliti. Inilah peran kita, ya. Jadi, saya sebelum ini sengaja saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, lanjut. Nah, next. Nah, ini ya. Jadi, di dalam pelayanan kesehatan ibu itu, bagaimana memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, ya. Ini tetap kita harus melakukan, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal, asuhan kebidanan pada masa persalinan dan penolong persalinan, serta memberikan asuhan kebidanan pada masa normal. Kemudian, melakukan pertolongan pertama, kegawat darurat, kegawat darurat, ibu hamil, betalin, nifas, dan rupukan, dan mendeteksi dini, kasus resiko tinggi. Ini pelayanan kesehatan ibunya. Bagaimana dengan kesehatan bayi, ya, kesehatan anaknya? Ya, next. Selanjut, Mbak Mbak ini, ya. Untuk pelayanan kesehatan anak, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Bagaimana kita dengan kondisi sekarang pandemi, di sini ada bayi baru lahir, mereka harus imunisasi, kan seperti itu, ya. Kemudian, bagaimana dia misalkan pemberian asli, dan lain sebagainya. Ini tentu saja ada hal-hal yang harus kita, pelayanan kita akan banyak sekali dampaknya, akan perubahan, ya. Di sini memberikan imunisasi, ya, sesuai dengan program pemerintah. Kemudian melakukan pemantauan tumbuh kembang, bayi, balita, dan anak sekolah, serta deteksi, dini, kasus penyulit, jangguan tumbuh kembang, dan rujukan. Dan memberikan pertolongan kegawat daruratan. Nah, untuk kegawat daruratan ini memang kita diberikan kewenangan. Tapi bukan untuk merawat, kita akan memberikan stabilisasi, ya, agar pada saat kita merujuk dalam kondisi baik tentunya, bayi maupun ibunya. Ya, selanjut. Nah, ini untuk KB, ya. Nah, untuk KB sendiri, nah, ini kekhawatiran pemerintah di dalam pelayanan kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana di masa pandemi itu sangat, ini sekali, gitu, ya. Sehingga sampai ada, sampai tingkat nasional melakukan webinar, ya, tentang BBO, apa, BBO, dan lain sebagainya, gitu, ya. Kenapa? Nah, karena sebetulnya kan banyak yang harus kita lakukan di sini, ya. Kalau komunikasi, kita masih bisa melakukan lewat online, ya. Kemudian informasi juga, editasi, dan konseling. Nah, pada saat pelayanan ini bagaimana, gitu, ya. Pada saat pelayanan, apakah kita boleh memberikan pelayanan KB? Ya, sebetulnya, kalau kita lihat, sebetulnya di masa pandemi ini juga kita boleh sih memberikan pelayanan KB. Tapi tentu saja ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini tentu saja, satu, kami terjadi dari organisasi profesi berupaya bagaimana melindungi, melindungi anggotanya, ya, supaya tidak kena dampak COVID ini, gitu, ya. Sehingga ada langkah-langkah memang yang harus dilakukan. Ini ya, pendekatan continuum of care. Saya sampaikan bahwa memang bidan itu memang dari sini. Jadi, semua di pada saat pus, pus, kemudian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi balita, anak sekolah, remaja, dewasa, sampai lasia, ini, kita ini bidan itu sepanjang siklus hidup manusia itu memang kita sangat berperan, gitu, ya. Peran kita sangat banyak, gitu, ya. Jadi, banyak sekali yang harus kita lakukan, ya. Diawali dengan pendekatan keluarga, bagaimana dengan pus dan usia, memulai dari status giginya, DIT seimbang, PTM, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari tugas bidan. Bidan yang di mana? Ini bidan semuanya, ya. Semuanya, misalkan mau praktek mandiri, mau yang di desa, mau yang di puskesma, di rumah sakit, ya. Atau mungkin, pokoknya, ya, di rumah sakit semuanya. Jadi, kita ini sepanjang siklus manusia hidup, kita itu sangat berperan. Jadi, teman-teman bisa lihat, ini untuk, apa namanya, untuk ibu hamilnya, bagaimana status giginya, ya. Jadi, bukan hanya dari ANJ-nya, dan lain sebagainya, tapi maksudnya bukan hanya bagaimana ibunya, tapi juga bagaimana kita harus tetap memantau kondisi ibu. Dan ini, kita harus memang tugas kita itu dari mulai pus, wanita usia subur pus, sampai dengan lansia. Ini yang memang harus kita lakukan, ya. Di dalam pendekatan keluarga. Oke, lanjut next. Nah, teman-teman sekalian, saya sebelum ke ini, saya ingin memperlihatkan kondisi terkini pelayanan kebidana pada pandemi COVID-19. Jadi, banyak sekali perubahan. Kalau selama ini, misalkan teman-teman ANC, misalkan ini ada teman-teman, kalau ANC itu kan kita pasti, bukan kita, saya sendiri kan, praktek mandiri, itu tidak pernah pakai sarung tangan. Tidak pernah menggunakan masker. Kadang-kadang kita juga lupa cuci tangan setelah meriksa dari pasien ke-1 sampai ke-2, ya. Nah, kondisi terkini, setelah itu saja sangat banyak sekali perubahan. Saya akan sampaikan foto-foto, mudah-mudahan masih bisa dibuka. Yuk, lihat. Next. Nah, jadi untuk ketentuan APD, untuk kita bidan, ini bidan itu, untuk pelayanan ANC saja kita harus sudah menggunakan level 1. Menggunakan level 1. Ini untuk makan ANC. Ini untuk bidan. Ini panduannya. Dan untuk persalinan, kita ini menggunakan level 2. Level 2, ini sama juga dengan di sini ada untuk ruang isolasi, termasuk ruang isolasi IQ, dan lain sebagainya. Nah, kita sendiri bidan, bidan ini pada saat penolong persalinan harus seperti ini. Harus sudah menggunakan level 2. Dan maskernya juga harus sudah menggunakan masker N95, ya. Ini ketentuan APD-nya. Nah, saya sempat bertanya, kalau ANC dengan level 1 ini untuk bidan itu, apakah masih dianggap aman, gitu ya? Kenapa saya katakan aman? Karena kan tidak menutup kemungkinan pasien yang datang itu kan kita tidak tahu apakah dia ODP, apakah dia PDP, atau TGP, ya. Jadi, apa namanya, tapi untuk saat ini memang untuk pelayanan ANC ini, menurut dari POGI, kemudian juga dari pengurusi IDI Pusat, bahwa untuk ANC ini kita memang aman masih di level 1 ini. Jadi, inilah yang harus untuk ketentuan APD-nya, ya. Jadi, kalau dulu kita hanya menggunakan APD-nya itu standarnya APN, ya. Asuhan persalinan normal, sekarang harus ditambah lagi dengan ketentuan APD level 2 seperti ini. Ya, lanjut. Lanjut, ya. Nah, ini ya. Nah, untuk persalinan saat ini, kita dulu kan tidak pernah, yang penting, ini kita harus sudah menggunakan delivery camber. Ya, ini, saya ingin kan, ukurannya gitu ya, ukurannya. Jadi, setiap persalinan, dan untuk delivery camber ini, sudah mulai, bukan hanya sudah digunakan di rumah sakit, teman-teman di praktek mandiri, sudah menggunakan ketentuan camber ini. Kenapa? Karena memang sekarang menjadi suatu kewajiban, seharusnya untuk pertolongan persalinan ini, kita harus menggunakan salah satu, yang saya ingin kan, biar teman-teman tahu bagaimana sih cara, cara sebetulnya membuatnya itu mudah, ya. Karena teman-teman sejawat kita, yang di praktek mandiri, yang sudah menggunakan ini, itu mereka bikin sendiri, ya. Bikin sendiri. Jadi, enggak beli, gitu. Kalau dijual pun sekarang sudah mulai ada, gitu ya. Sudah mulai ada beberapa yang memproduksi tentang delivery camber ini. Ya, lanjut. Lanjut, ya. Nah, ini teman-teman lihat. Ya, ini teman bidan masih tetap penolong persalinan, dua orang, dan sudah menggunakan delivery camber. Kemudian, teman-teman pakaiannya juga sudah seperti ini. Ini mungkin masih ada yang kurang sedikit, ya, ini. Masker, karena maskernya masih masker biasa, gitu ya. Kemudian, googlenya juga masih kaya-kaya masker biasa. Sekarang harus lagi pakai, apa, di situ ya, penutup muka seperti itu, gitu. Nah, ini ya. Jadi, untuk saat ini mereka tetap menolong persalinan. Awal-awal memang mereka banyak yang ketakutan, apakah kita menolong atau enggak. Sehingga mereka menutup tempat prakteknya. Tapi untuk kondisi saat ini, enggak. Sekarang, hanya beberapa yang tutup, karena memang mereka yang kena dampak COVID ini. Dan mereka yang lagi isolasi mandiri, dan juga ada yang diisolasi oleh pemerintah daerahnya untuk tidak boleh praktek dulu. Karena di situ termasuk zona merah, ya, kecamatannya. Sehingga ketidup bidan tidak bisa praktek mandiri. Karena memang itu, ini dari pemerintah. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi, inilah pelayanan, untuk pelayanan ini kan sangat berubah seperti ini. Ini pelayanan KB. Yang sebelah kiri ini, ini untuk memberikan pelayanan KB. Ini untuk menolong persalinan. Jadi, memang kondisinya sudah seperti ini, teman-teman sejawat. Ya, sehingga kami dari organisasi menyampaikan kepada teman-teman, tolong kalau memang kita tidak siap APN, lebih baik kita tidak memberikan pelayanan. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kan teman-teman harus memproteksi diri, harus menjaga, jangan sampai kita kena itu. Karena kita juga kan tidak tahu pasien datang itu apakah dia positif atau tidak. Apalagi kalau sekarang, zamannya mudik seperti sekarang ini, kan banyak masyarakat yang datang tiba-tiba, kita tidak tahu apakah dia itu positif atau tidak. Dari, apa namanya, COVID-nya ini. Ya, lanjut, T. Nah, ini ya, ibu bidang habis menolong persalinan. Menolong persalinan, jadi kondisinya sudah seperti ini. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi, memang banyak cara. Sebetulnya teman-teman kita juga banyak cara menggunakan apa kalau memang tidak ada apa yang harus kita lakukan. Dan di salah satu kabupaten dibuat oleh profesi, dibuat oleh IBI, bekerjasama dengan pendidikan, dimulai dari khasmat, gitu ya. Kemudian, apa namanya, semuanya mereka buat. Jadi, kita ini sekarang dalam kondisi ini betul-betul, walaupun kita jarang ketemu, tidak dipertemukan, tapi tetap terikatan, ya. Bahwa kita ini harus saling membantu. Teman-teman bisa lihat ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi, kita sudah pakai masker, sudah pakai kacamata, harus jaga pelindung muka sebetulnya seperti ini. Kalau kita mau menolong persalinan. Sarung tangan pun yang biasanya mungkin hanya satu. Sekarang kan memang harus dua, ya. Jadi, sarung tangan sebaiknya memang menggunakan sarung tangan yang panjang. Ya, lanjut. Nah, ini ya, untuk penggunaan APD ini, tabelnya seperti ini. ANC dan PNC, BUPAS dan WERB itu, dan bukan ODP atau PDP, dan tidak terkonfirmasi COVID, itu bisa menggunakan level 1. Ya, tapi kalau misalkan ibu ODP, ibu dengan ODP juga masih bisa menggunakan level 1, ya. Kalau ANC, kemudian ibu PDP, sudah terkonfirmasi COVID, itu harus menggunakan level 2. Ya, kemudian persalinan standar APN, dan juga levelnya sudah level 2, ya. Nah, ini ya, jadi inilah tabel penggunaan APD. Ini mungkin teman-teman yang ada di sini, sebetulnya ini bukan hanya terlaku di rumah sakit, tapi di rumah sakit, tapi di rumah pelayanan. Nah, kalau untuk persalinan normal per vagina, ibu dengan ODP, itu sudah level 2, dan tidak boleh lagi ditolong di praktek mentiri. Ini harus segera dirujuk, ini harus segera dirujuk, ya. Jadi, kita tidak boleh, kalau sudah ODP, PDP, ini sebaiknya kita tidak memberikan pelayanan pada saat ANC pun, ya. Kemudian untuk persalinan sekio, ini tentu saja di rumah sakit, ini semuanya sama, standarnya adalah standar pencegahan infeksi penanggulangan COVID-19. Jadi, menggunakan level 3, saya kira tadi sudah disampaikan sama yang dari rumah sakit tadi, ya. Itu sama, apa namanya, standarnya. Kemudian untuk PBL, dari ibu ODP, kemudian PDP, terkonfirmasi COVID-19, dengan status bayi bugar atau itu, kita status bayi mengalami kegawat urat, itu menggunakan level 2. Ini untuk APD-nya. Jadi, standar ini, teman-teman memang harus, paling tidak disimpan, tahu bahwa inilah APD yang harus, untuk perlindungan diri kita sendiri. Ya, lanjut. Ya, lanjut, saya. Nah, sekarang saya masuk, bagaimana sih standar pelayanan pada ibu hamil, bersalin, nipas, bayi baru lahir, ibu menyusui, dan keluarga berencana. Banggi, kalau saya terlalu ini, tolong dikasih tahu waktunya ya. Nah, protokol pelayanan kebidanan dalam pandemi COVID-19. Ya, lanjut, saya. Ya, ibu, untuk waktunya 30 menit lagi. Oke. Ya, lanjut. Nah, untuk pelayanan ANC pada ibu hamil, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, TVSTP. Yang pertama, jika ibu hamil tidak ada keluhan, diminta untuk mempelajari buku KIA di rumah. Dan menerapkan dalam kesehariannya itu, dan segera, kalau misalkan ada keluhan, itu segera ke pasien case. Ya, dan dilihat dari tanda pahaya. Dan semuanya, mungkin buku KIA, yang selama ini mungkin tidak terlalu bermanfaat, bukan tidak bermanfaat, bermanfaat. Karena memang buku KIA itu adalah satu-satunya buat memintarkan, buat agar pasien itu betul-betul patuh. Bagaimana dia tahu, kemudian dia tahu tentang bahaya-bahaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini, saya kira buku KIA ini, pemanfaatannya meningkat. Kenapa? Karena ibu hamil itu yang tadinya mungkin agak bales baca, atau juga ibu bidan juga bales baca. Bisa aja jadi buku pemampauan buku KIA ini menjadi lebih tinggi, lebih bermanfaat. Jadi, kalau memang tidak ada keluhan, sebaiknya ibu tidak berhubungan ke ibu bidan. Tapi, bisa kita sarankan, atau kita misalkan melalui WA, atau melalui telepon, komunikasi, kita sama-sama yuk buka halaman 9, misalkan, tentang bahaya kehamilan. Nah, itu dibacakan. Kemudian, ibu di sana juga, ibu hamilnya juga sama, membuka buku KIA. Karena kan semua ibu hamil pasti membuka buku KIA. Jadi, kalau tidak ada keluhan, itu sebaiknya ibu tidak perlu datang ke tenaga kesehatan. Kemudian, kalau misalkan ada keluhan, ada tanda bahaya, segera baru ke pasien kes. Tapi, ini tentu saja harus ada janji dulu. Di sini, yang nomor dua, apabila diperlukan pemeriksaan ANC, ibu hamil membuat janji dengan bidan melalui telepon, atau WA. Jadi, kami sekarang sudah informasikan semua. Jadi, kalau memang ibu hamil itu memang merasa ada keluhan, kemudian dia merasa ingin sekali bertemu dengan bidan, ya paling tidak harus WA dulu, telepon dulu. Nanti, ibu bidannya akan menjadwalkan. Jadi, jangan ada penumpukan pasien di tempat praktek mandiri. Jadi, kalau misalkan pasiennya banyak, ibu hamil dalam sehari ada 10, yang satu mungkin jam 10, yang kedua jam 10, 30, gitu. Itu di betul-betul di jadwal. Jadi, di WA dulu. Nah, pada saat kontak janji itu, itu akan kita harus sampaikan, ibu harus menggunakan masker. Kemudian, siapa yang akan mendampingi ibu, kemudian pendampingnya juga harus menggunakan masker. Dan kemudian juga nanti begitu masuk, kita sudah menyediakan untuk cuci tangan. Mereka harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kita bisa menemukan dan kitanya harus sudah siap dulu dengan APD, gitu. Kita jangan, kita menyarankan ke pasien yang harus pakai masker, tapi kitanya nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan. Ingat bahwa ANC itu kita menggunakan APD level 1. Itu harus kita gunakan. Kemudian, bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan penularan COVID. Jika diperlukan, bidan dapat berkomunikasi dan koordinasi dengan RTRW kader di daerah setempat, di sisi informasi tentang satu ibu. Apakah termasuk masa isolasi mandiri atau sebelum memberikan pelayanan ANC. Jadi, begini, teman-teman. Kita memang RT, RW, kader itu biasanya lebih dekat kepada masyarakat. Lebih dekat kepada masyarakat. Sehingga kita kalau saya katakan berulang-ulang, sekarang lagi masanya mudik, kita kan nggak tahu. Apakah ibu hamil itu habis mudik dari mana, pulang dari mana, kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita koordinasi dengan RT, dengan RW, atau kader di wilayah tempat, paling tidak kita sudah tahu. Bahwa, oh ibu A ini memang baru pulang dari zona merah, misalkan kan seperti itu. Berarti kita harus waspada, kita harus hati-hati. Berarti mungkin dia ODP, berarti kan dia ODP. Tadi saya katakan kalau ODP, PDP itu memang kita harus sudah mulai waspada, kalau memang memungkinkan karena kita tidak siap dengan APD dan lain sebagainya, kita akan mengakukan rujukan dan lain sebagainya. Kemudian, jika bidan siap dengan APD, sesuai kebutuhan ANC, dapat memberikan pelayanan sesuai standar. Untuk menggunakan, ini nggak tertutup, ini jadi nggak kelihatan. Ibu hamil menggunakan masker. Dan jika tidak siap, maka bidan dapat berkolaborasi dengan puskesma. Nah, ini ya. Jadi, saya tadi katakan bahwa kalau bidan itu memang harus siap dengan APD sesuai kebutuhan ANC tadi, level 1. Teman-teman bisa lihat. Kalau memang kita tidak siap, sebaiknya bidan itu dapat berkolaborasi dengan puskesmas atau rumah sakit. Jadi, kita tidak boleh memberikan pelayanan. Kemudian, keluarga atau pendamping bersama semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker juga. Kemudian, ibu-ibu sekalian, kelas ibu yang selama ini kita itu berharap di kelas ibu ini memang akan aktivitas ibu hamil, sampai ibu hamil, senam ibu hamil, kemudian kebutuhan ibu hamil itu ada di kelas ibu. Nah, untuk saat ini kita tunda dulu. Tidak ada untuk menunda dulu kelas ibu hamil. Jadi, kalau teman-teman sejawat yang misalkan praktek-praktek mandiri, saat ini suka melakukan kelas ibu hamil, sebaiknya untuk sementara ini ditunda dulu. Kemudian, KIE dan konseling, kehamilan dapat dilaksanakan secara online. Tadi kan peran kita, tugas kita ada KIE, ada konseling, ini dapat dilaksanakan secara online. Jadi, sebetulnya peran kita tugas kita tetap bisa berjalan. Cuma memang tidak seperti biasanya, kita bertemu langsung dengan klien kita. Nah, untuk ibu bersalin, praktek mandiri dapat memberikan layanan persalinan normal untuk kompetensi dengan memperhatikan status itu terhadap COVID-19 tadi. Bagaimana kita akan tahu bahwa idea ODP, PDP, kalau kita tadi tidak pernah koordinasi, tidak pernah komunikasi dengan RT-RW. Nah, jadi kita kan kalau mau jadi, nah ini, memperhatikan status itu terhadap COVID-19. Jadi, kita tetap akan memberikan pelayanan. Nah, sebetulnya teman-teman sejawat dan semua yang ada di saat ini, kita dari organisasi profesi pernah advokasi ke Kementerian Kesehatan bahwa semua ibu hamil, ibu bersalin itu di refis tes gitu ya. Tapi ternyata untuk sampai saat ini memang belum ada jawaban apakah ada atau tidak. Tentu saja mungkin tergandala dengan anggaran ya. Seperti kita harus mengerti hal itu gitu ya. Tapi kita memang advokasinya seperti itu. Jadi, semua ibu hamil itu di refis tes supaya ya kita juga aman gitu di dalam memberikan pelayanan. Ibu yang sehat tidak terpapar dapat lagi di TNB. Dan menggunakan APD level 2, menggunakan masker N95, dan wasis menggunakan DINB. Kemudian itu dengan status ODP dan PDT di rumah sakit. Karena memang tadi kalau sudah di rumah sakit mereka harus menggunakan APD level 3. Kemudian lakukan rujukan rencana untuk ibu hamil yang berikipo. Ini pasti nah inilah kalau sekarang pemeriksaan online gitu ya dan lain sebagainya hanya komunikasi kita juga bagaimana ini dengan resiko gitu ya. Jadi, kita juga khawatiran itu disana apakah detektifnya akan lebih bagus atau tidak gitu ya. Nah, ibu dengan kasus COVID-19 akan ditata laksana sesuai tata laksana persalinan yang dikeluarkan oleh PP-POPI. Jadi, ada ya. Ada tata laksananya. intinya tata laksananya itu pencegahannya sama dengan pencegahan infeksi COVID-19. Karena kalau sudah di rumah sakit itu apakah dia harus dioperasi atau misalkan dia lahir spontan. Kemudian selainan KB pasal persalinan tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, KB-nya tetap harus berjalan dan diharapkan memang pada saat ibu itu bersalin kemudian dia tidak pulang setelah dia langsung diberikan KB-nya gitu. Jadi, dia langsung KB-nya dilayani. Kemudian, keluarga atau pendamping, ibu bersalin dan semua tim kesehatan yang berpugas menggunakan masker dan menerapkan sistem penjagaan penoloran COVID-19. Ya, lanjut, teh. Nah, ini untuk ibu nifas ya. Ibu nifas dan BBL. jadi jika ibu nifas tidak ada keluhan, sama, diminta mempelajari buku KIA di rumah dan menerapkan kegiatan sehari-hari melakukan pemantauan mandiri dan segera kekuatan. Oke, jika ada keluhan atau ada tanda bahaya nifas atau bayi baru lahir. Ini dianjurkan untuk membaca buku KIA karena di buku KIA memang semuanya ada ya. kemudian untuk pelayanan nifas dan bayi baru lahir ibu harus kuat janji dengan bidan melalui telepon dahulu. Karena di sini kan ada keundungan nifas dan lain sebagainya. Kemudian sama ya untuk melakukan pengkajian kompresensif ini kita selalu koordinasi dengan RT, RW, dan KD atau pimpinan daerah tempat. Kemudian jika bidan siap dengan APD sesuai standar yang diperlukan bidan dapat memberikan pelayanan nifas menggunakan masker dan jika tidak siap lebih baik berkolaborasi dengan pruskesma. Kemudian bidan memberikan pelayanan nifas dan asuan bayi baru sesuai standar. Perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi PP-IDAI dengan imunisasi lengkap untuk imunisasi lengkap ditunda sampai dua minggu dari jadwal biasanya. nah ibu-ibu sekalian untuk imunisasi ini memang KENKES PP-IDAI juga sudah mengeluarkan rekomendasi tapi ternyata untuk di Jawa Barat sendiri banyak kabupaten kota yang membuat kebijakan mengeluarkan kebijakan-kebijakan contoh misalkan salah satu kabupaten hanya boleh memberikan imunisasi hepatitis dan BCG yang satunya tidak bisa BCG hanya hepatitis saja. Nah ini banyak pertanyaan dari teman-teman itu bagaimana dengan kondisi seperti itu makanya saya sudah sampaikan kepada teman-teman rekomendasi PP dipakai KENKES dipakai tapi juga kita harus mengasih juga di daerah di daerahnya masing-masing ada kebijakan di daerah masing-masing ya kita juga pakai karena kalau tidak nanti kita malah jadi salah juga gitu. Nah ini juga sama menunda kelas ibu balitah dan kunjungan rumah KIE konseling nifas dan laksasi dapat dilaksanakan secara online ibu nifas pendamping dan semua tim kesehatan bertugas menggunakan masker untuk pencegahan penularan COVID-19 ya lanjut ya lanjut nah ini tindakan pencegahan tambahan bila ibu memutuskan untuk merawat bayi sendiri baik ibu dan bayi harus diisolasi dalam satu kamar dengan fasilitas insight selama dirawat rumah sakit ini maksudnya untuk tentu saja untuk yang sudah kena dampak ini yang di rumah sakit ya jadi bayi harus ditempatkan intubator ya kemudian ketika bayi berada di luar intubator ibu menyusui mandi merawat itu harus memang ada jarak ya kemudian bayi harus dikeluarkan sementara ruangan jika ada posisi yang membutuhkan aerosol yang ada di dalam ruangan jadi memang sebaiknya memang kalau ibu dengan sudah ODP PDP bayi itu memang akan tidak apa harus dipisahkan dan bayi itu harus ada di dalam intubator di dalam ruangan ya lanjut ini rekomendasi terkait menyusui teman-teman ibu sebaiknya diberikan konseli tentang pemberian asih jadi asih ini tetap harus diberikan gitu ya karena sebetulnya penularan itu kan bukan melalui asih gitu ya jadi resiko utama untuk bayi menyusui adalah kontak dengan ibu yang sederhana terjadi penularan melalui infeksi udara gitu ya jadi bukan karena asih ya jadi kalau memang ibunya sudah kena ODP PDP kemudian asihnya banyak ya tetap aja asihnya diberikan itu dengan diperah gitu ya kemudian tenaga kesehatan sebaiknya menyalankan bahwa manfaat memberikan asih itu melebihi potensi risiko penularan virus melalui asih ya kemudian manfaat menyusui termasuk risiko menggendong bayi jarak dekat dengan ibu harus didivisikan dulu ya nah keputusan untuk menyusui atau kapan akan menyusui kembali bagi yang tidak menyusui sebaiknya dilakukan komunikasi tentang risiko kontak dan manfaat ya apa kepada dokter yang merawat ya ya lanjut nah ini ya jadi tindakan pencegahan untuk wanita yang memang berusaha ingin menyusui supaya membasasi penyebaran virus ke bayi ya biasakan memang ya mencuci tangan sebelum menyusui bayi dan pompa payudara karena ini kan apa namanya maksudnya pompa payudara ini kalau memang kita akan memerah asihnya ya kemudian selalu menggunakan masker lakukan pembersihan pompa asih segera setelah penggunaan jadi walaupun misalkan diperah ibunya tetap menggunakan masker ya kemudian persimbangkan untuk meminta bantuan seseorang dengan kondisi yang sehat untuk memberikan asih ibu harus didorong untuk memerah asih manual atau elektrik sehingga bayi dapat menerima manfaat asih dan untuk menjaga persediaan asih agar proses menyusui dapat berlanjut setelah ibu dan bayi dikatukan kembali dan pada saat transportasi kantong asih dari kamar ibu ke lokasi harus menggunakan kantong spesimen saya kira ini teman-teman bidan semua tenaga kesehatan sudah ketahui bagaimana cara memerah dan lain sebagainya bagaimana dengan di masa pandemi ini tetap asih bisa diberikan asih itu masih boleh diberikan karena itu tadi ternyata penurunan itu bukan melalui asih tapi aerosol di udara ini untuk keluarga berencana untuk keluarga berencana ini teman-teman sekalian teman sejawat jika tidak ada keluhan pasti akseptor IUD atau IMPAN itu dapat menunda untuk kontrol bidan sebaiknya tidak melakukan kecuali kalau ada keluhan kembali lagi kecuali kalau ada keluhan atau ada juga habis masa waktunya IUD atau IMPAN itu untuk pencabutan masih boleh bidan melakukan pencabutan kemudian untuk kunjungan ulang asih sesuntik pil harus membuat perjanjian dengan bidan melalui telepon atau WA kalau misalkan tidak memungkinkan mendapatkan pelayanan untuk sementara itu ibu dapat menggunakan pandang bersalah atau seggamah terputus bayangkan bagaimana peran kita harus memotivasi masyarakat ibu-ibu yang aseptor KB ini dia takut karena pelayanan menjadi terhambat itu kadang-kadang bukan yang khawatir bukan hanya kita sebagai bidannya kadang-kadang pasiennya juga tidak mau datang kepada kita mereka ada merasa kekhawatiran juga itu yang harus sehingga kemarin saya juga baru selesai webinar dengan KB BKKBN kita minta bantuan juga kepada teman-teman pos KB yang ada di daerah masing-masing bagaimana supaya KB ini tetap berjalan pada intinya bidan akan harus tetap memberikan pelayanan dan sampai saat ini kita di drop APD-nya masker sama tarung tangan kemudian alkonnya juga dipenuhi gitu ya itu supaya tidak terputus pelayanannya jadi untuk saat ini memang kita optimalkan untuk tuntik dan pil kecuali tadi kalau memang ada keambatan ibunya ada masalah dan lain sebagainya itu kita menyarankan untuk menggunakan pantang bersalah dan senggam atau senggam terputus ya itu memang jadi masalah ya karena masyarakat juga mungkin belum terlalu terbiasa dengan hal seperti itu gitu kemudian yang ketiganya sama aja ya bagaimana berkombinasi dengan RT dan RW seperti juga ibu hamil dan ibu besalin jika siap dengan APD setelah standar pelayanan KB bidan dapat memberikan pelayanan menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19 acceptor pendating harus menggunakan masker dan KIE counseling cash pro dan KB dapat dilakukan secara online ya lanjut nah ini ya bagi calon pengantin saya kira untuk saat ini mungkin jarang ya tapi kalau memang sudah di jalur mau menikah ya ada bimbingan pertahunan mungkin hal ini bimbingan serta ditunda ya materi KIA ya melalui ini aja KIA-nya melalui sama melalui WA aja jadi bimbingannya ditunda dulu ini untuk di kesehatan ya lanjut nah apa sih organisasi upaya-upaya sudah dilakukan oleh organisasi yang pertama memang kita selalu komunikasi antara pengurus pusat daerah kemudian kabupaten dan keranting kita selalu berkoordinasi bahkan kita ini setiap hari Senin kita harus selalu melaporkan berapa orang yang kena dampak COVID-19 berapa orang berapa PMB yang tertutup bagaimana dengan pelayanan HP dan semuanya itu selalu kita pantau dari mulai tingkat pusat sampai keranting kemudian membuat kebijakan terkait pelayanan kebidanan COVID-19 saya kira itu panduannya ada yang dari POGI ada dari IDAI apa namanya sumbernya ada juga dari Kemkes kemudian regulasi tentang perolehan SKP jadi untuk teman-teman bidan yang memang berhadapan dengan dilibatkan di dalam penanganan COVID-19 ini kita akan memberikan sertifikat dengan 5 SKP yaitu itu kebijakan dari pengurus pusat dan kita selalu memantau anggota IB yang tanpa COVID-19 yang saya katakan awal tadi ada 5 untuk saat ini ada 55 plus 2 kemarin saya tadi malam ada laporan lagi lagi menunggu laporan web-nya dan satu web-nya sudah positif itu kita pantau walaupun mungkin saya tidak secara langsung dari memantau mereka tapi juga kita selalu melalui pengurus PC kemudian menjandikan donasi berupa APD kita sudah memberikan upaya-upaya memberikan donasi dua rumah sakit yang sudah kami walaupun mungkin tidak banyak kemudian ada 40 kemas dan juga kepada bidang praktek mandiri kalau belum semua tentu saja keterbatasan kita kemudian melakukan koordinasi sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lanjut rekomendasi pelayanan KB dan KIA di praktek mandiri selama masa pandemi jadi ini di pelayanan KIA dan KB jadi rekomendasinya tadi saya ke teman-teman sampaikan bahwa pastikan semua peralatan dan pelakonan sudah di DSMPK jangan sampai begitu datang pasien semuanya tidak siap kemudian semua pelayanan dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu itu wajib wajib dilakukan dulu telepon atau WA kita jaga kita proteksi diri kita sendiri kalau kita tidak oleh kita sendiri siapa yang akan menjaga kita lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan tadi selalu setiap langkah kegiatan itu selalu berkoordinasi dengan RT RW AD Kelurah khususnya untuk informasi tentang status ibu apakah termasuk dalam isolasi mandiri ODP PDP dan COVID COVID positif kemudian yang keempat dan harus menerapkan prosedur kesejaan COVID-19 ya cuci tangan pakai sabun jaga jarak saya kira teman-teman semua sudah tahu ya kemudian tadi pesalinan sudah menggunakan APN jadi level 2 menggunakan N95 dan kemudian yang bertugas pastikan bidan itu selalu sudah siap dengan APD kemudian jika tidak siap dengan APD lebih baik tidak memberikan pelayanan kolaborasi dengan rumah sakit lakukan seperti ini kemudian selain kebidanan bersama lipas melalui kemudian panduan dari KMK itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Anggi teman-teman sekalian itu yang saya sampaikan bahwa kondisi saat ini kita bidan tetap mau praktek mandiri mau bidan yang ada di desa mau bidan yang di putes masih rumah sakit harus siap tetap memberikan pelayanan khususnya kepada ibu-ibu karena tadi saya katakan bahwa bidan itu memberikan pelayanan dari sepanjang siklus kehidupan wanita dari sejak wanita sebur sampai dengan lansia nah dalam masa pandemi ini tidak ada halangan bahwa kita harus tetap memberikan pelayanan tapi yang terpenting bagaimana kita memprofesi diri kita supaya kita tidak mendampak yaitu tadi langkah-langkahnya bagaimana yang harus kita lakukan saya kira panduan-panduan juga sudah banyak yang dikeluarkan baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ibu atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua mungkin saya akan sedikit menyimpulkan tadi dari paparan ibu Eva bahwa pelayanan kebidanan BPM mandiri ini tetap dilakukan seperti biasa dengan kita sebagai nakas atau bidan harus tetap menggunakan APD dengan benar lalu untuk pelayanan KB sendiri yang dianjurkan oleh ibi hanya KB suntik dan KB saja KB suntik dan PIL saja mungkin dan untuk IUD mungkin bisa dipending terlebih dahulu tapi untuk pencabutan IUD sendiri masih bisa dilakukan nah ini untuk yang bertanya sudah banyak sekali yang ingin bertanya sama ibu karena memang materi ibu sangat menarik sehingga banyak sekali peserta yang bertanya saya akan sebutkan satu-satu ya bu ini untuk peserta yang akan bertanya dari Putri Nurul Alya Profesinya Bidan izin bertanya bu katanya imunisasi untuk Kabupaten Bandung masih belum dibolehkan untuk melakukan imunisasi jadi yang lebih baik itu ditunda dulu apa dianjurkan ke Puskesmas atau IRS untuk membolehkan imunisasi terima kasih bu seperti itu bu ya dijawab aja gitu langsung ya ya siapa namanya tadi Putri Nurul Nurul Alya bu oh iya teh jadi gini tadi saya sampaikan bahwa memang kalau kalau dari Pusat ya dari Kemkes maupun dari PPI itu kita itu memberikan imunisasi boleh diberikan imunisasi tapi kita untuk imunisasi apa namanya itu ditunda dulu dua minggu tapi kalau setelah dua minggu itu kita tetap harus memberikan imunisasi nah kemudian memang ada kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung saya dengar memang hanya boleh memberikan HB ya gitu yang lainnya nggak boleh kalau memang sudah jatuh apa maksudnya sudah apa namanya sudah waktunya harus imunisasi dan apa namanya kita merasa waktunya sebetulnya dan ada aturan dari pemerintah ke tempat harus seperti itu saya kira memang kita harus mengajar kepada aturan pemerintah yang ada gitu ya sebaiknya manggar silahkan aja diruguh ke puskesmas itu tapi ada juga kebetulan ada teman praktek juga malah dari puskesmas katanya sebaiknya ke bidan praktek mandiri katanya karena kalau di praktek mandiri itu kan tidak terlalu antri antriannya tidak terlalu banyak seperti di puskesmas gitu ya tapi kan aturan dari pemerintah seperti itu saya kira kita harus mengajar kepada aturan pemerintahnya ya karena kalau kita memberikan pelayanan kemudian kita melanggar dari aturan itu kalau terjadi sesuatu nanti kita yang tidak jadi kita disalahkan juga ya begitulah tadi saya juga kacakan memang kalau dari PP dari PP IDAI dari KMK sebetulnya boleh memberikan imunisasi kalau memang kondisi bayinya dalam kandang F memang kalau sudah sudah diperpanjang dua minggu ya tadi kan boleh ditunda dua minggu nah kalau sudah lebih dua minggu ya harusnya sudah waktunya disuntik sebetulnya boleh sih memberikan tapi tadi kalau aturan dari kabupaten kota yang seperti itu ya kita ikuti pemerintah aja yang ada di daerah ya ya teh ya ya jadi mungkin menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat gitu Bu ya ya bagaimana teh Putri sudah jelas ya udah jelas cuma kalau untuk yang BCG itu kan ditunda untuk sampai dua minggu Bu kalau misalkan karena dianjurkan untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit yang bisa menangani itu bisa Bu untuk lebih lanjutnya ya jadi kalau sebetulnya kalau kota Bandung BCG dan HB itu boleh diberikan gitu tapi kalau kabupaten Bandung memang saya kan memang terus ini juga ya teman-teman Petri katanya kabupaten Bandung hanya boleh HB aja ya BCG kan boleh kan gitu nah itu teh Fitri kayaknya eh Putri ya ya Bu coba ini dulu dengan di wilayah mana teh Sukamukti Soreang Soreang ya daerah Soreang coba dengan puskesmas Soreang ini dulu apa namanya karena kalau misalkan dari kalau jelas kalau dari kempkes dari itu sebetulnya boleh ya ininya boleh diberikan gitu ya gitu tapi kalau memang aturan dari pemerintah tidak boleh ya itu coba T. Putri ini dengan Sukamukti Soreang ya karena saya saya juga mantan dari Kabupaten Bandung ya jadi tahu banget gitu ya apa namanya wilayah jadi kayaknya memang harus ini dulu gitu ya BCG itu kan harus segera diberikan kan setelah ditunda 2 minggu harus segera diberikan harus diberikan imunisasi gitu kalau di di kota Bandung BCG boleh gitu nah itu ada perbedaan di beberapa kabupaten kota di kabupaten kota lain tidak masalah dengan imunisasi gitu jadi saya tentu saja tidak mungkin bisa merubah kebijakan yang ada di pemerintah kabupaten kota ya T. Putri ya coba dengan Soreang ya T. ya ya terima kasih bu atas jawabannya T. ya ya baik bu ini ada lagi yang bertanya dari teh ajeng ya ya dari teh ajeng izin bertanya bu saya ajeng apakah ibu hamil atau bersalin atau nifas yang positif COVID-19 dapat memberikan asi eksklusif untuk bayi baru lahir atau lebih baik dengan asi perah terima kasih kalau sudah jelas ODP PDP ya COVID-19 positif memang asi perah ya asi perah kalaupun tadi ada yang memasak mau tetap memberikan kan berarti bayinya harus pakai apa namanya itu penutup buka gitu ya jadi sebaiknya memang asi perah tapi asinya tetap diberikan kalau saya sih daripada kita ibunya juga harus pakai masker harus pakai Google harus apa dan lain sebagainya kan berarti dia harus ini kalau dan memang anjuran juga kalau sudah ODP PDP itu kan apalagi ibunya dirawat itu kan dipisahkan bayinya tidak boleh digabung tidak boleh digabung harus dipisah jadi sebaiknya asi tetap diberikan tapi dengan acara ya terima kasih baik terima kasih ibu ini ada satu lagi bu karena banyak sekali yang bertanya sebentar tadi ada yang T. Ajeng T. Ajeng dari mana T. Ajeng Puntan bisa ini diulang lagi pertanyaannya ya bagaimana ibu bersalin tadi lupa lagi ya ibu bersalin atau ibu nipas yang positif COVID-19 ya memberikan asinya lebih langsung atau asi eksklusif atau asi perah langsung atau asi perah tadi itu udah ya ya asi perah jadi yang memberikan asinya nanti tidak ibunya tapi bisa keluarganya bisa suaminya bisa siapa yang ada di rumah yang ini ya jadi kalau di rumah sakit malah kan nanti tidak dirawat gabung kan iya satu lagi ini ada yang bertanya ini ibu dari TH Agustin Assalamualaikum saya Agustin izin bertanya ibu untuk check lab HIV HBSAG dan sebagainya untuk bumil ada ya untuk bumil ada ya di posyandu atau poskesmas nah tiba-tiba ada ibu bersalin datang ke klinik mau melahirkan sama sekali belum dicek lab sedangkan di klinik saya alatnya tidak ada bagaimana bu solusinya yang belum diperisa labnya lab apa HIV HIV HBSAG dan sebagainya oh dia datang tiba-tiba datang ya yakin gak bahwa ibunya itu sakit atau tidak gitu ya karena untuk saat ini juga memang belum semua ya apa pemerisaan lab yang lengkap itu memang belum belum semua ya jadi kalau memang kondisi ibunya kita melalui anamnesa makanya disini bagaimana kita melakukan pelayanan komprehensif itu kan dari mulai anamnesanya kalau memang pada saat anamnesanya memang tidak ditemukan hal-hal yang tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan lab pada saat itu apalagi alat-alatnya tidak ada ya kita memberikan pelayanan tetap dan kembali lagi jadi sebetulnya untuk penggunaan apa namanya untuk penggunaan APD ini ya dan pada saat seperti ini juga saya kira bisa kita gunakan gitu kita tetap memisahkan proteksi diri kita dengan penggunaan penggunaan APD saya kira enggak masalah kita berikan pelayanan aja kalau tadi dari mulai anamnesa tidak kan ibunya tidak terjadi tidak tidak ada keluhan kita akan gali pada saat waktu anamnesa gitu ya karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali pasien-pasien yang memang pemerisaan labnya tidak lengkap seperti yang diharuskan yang diharuskan seperti itu itu mungkin ya teh ya bagaimana teh Agustin sudah jelas ibu ini ada satu lagi bu enggak apa-apa ini dari teh cariuti assalamualaikum ibu izin bertanya sebetulnya pelayanan yang diwajibkan untuk BPM di tengah wabah corona itu apa saja soalnya sudah dipasang pengumuman di pintu untuk sementara tidak melayani imunisasi dan berobat tapi ada beberapa ibu yang bawa anak pengen berobat itu bagaimanapun tentang kode etik dan tidak dan tidak boleh menolak pasien seperti itu ya betul kita tidak boleh menolak pasien ya kepada kemenangan kita teman-teman sejauh kita itu tidak mempunyai kemenangan untuk pengobatan kita tidak boleh mengobati orang sakit yang boleh itu kita itu memberikan asuhan kebidanan dari sejak wanita usia sebur sampai dengan lansia kemudian bayi balita juga yang dilayani itu adalah bayi-bayi yang sakit balita yang sakit anak yang sehat bayi sehat kita tidak boleh melayani anak-anak yang sakit juga jadi kode etiknya lebih baik tidak memberikan pelayanan pengobatan karena memang itu bukan kemenangan kita sebaiknya itu kalau memang ada yang sakit yaitu kolaborasi dengan dokter atau puskesmas jadi jangan sekali-kali tidak di pandemi covid aja kita tidak boleh memberikan pengobatan terhadap ini tadi kembali lagi asuhan normal bayi normal bayi sehat dan sebagainya saya kira dibaca di permen di undang-undang kebidana itu tidak boleh memberikan pengobatan hanya asuhan kebidana saja bu ya jadi kalau bayi bayi sehat balita sehat paling imunisasi pemberian vitamin A yang gitu-gitu yang memang ada jelas jadi kalau pengobatan bukan kewenangan kita itu juga kewenangannya ada di dokter ya itu ya bu sudah cukup ini alhamdulillah sudah terjawab semua oleh ibu Eva terima kasih bu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita dan tadi mohon maaf jika ada kendala teknis bu ya sama-sama saya juga maaf ya karena memang ini tidak bisa dipredisi untuk sinyal ya bu ya ya mohon maaf ya tadi karena memang saya sampai ganti laptop dan lain sebagainya ya ibu terima kasih bu ya sudah menyempatkan waktunya semuanya terima kasih ya maaf ya kalau ada hal yang tidak berhenti ya bu sama-sama hati turun bu ya teman-teman alhamdulillah sesi per sesi sudah selesai dari mulai sesi pertama dan sampai sesi ketiga dan mohon maaf jika tadi ada kendala kesalahan tenis dan jaringan karena memang tidak bisa diprediksi untuk jaringan dan teman-teman masih setia untuk ikut sampai selesai di acara seminar online hari ini sebelum saya tutup nanti ada pengumuman terkait sertifikat dari seksi acara Teh Muti dan akan disampaikan oleh Teh Muti sekarang Teh sebelum ditutup untuk pengumuman sertifikat dan sebagainya ketua pelaksana Teh oh langsung sama ketua pelaksana iya oke ibu nuni dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya Kedengar, 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 kedengar. Assalamualaikum, kembali, senang-senang. Saya binar Indonesia sebagai sebuah pelakonan di Indonesia. Teh, suaranya kecil, Teh. Yaudah ya. Gimana ya? Cek, cek Bu Anggi, udah mulai besar. Udah kedengaran Bu Anggi? Ya, udah, udah jelas-jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidanulik Indonesia, selaku petua pelaksana, webinar ini, mau menyampaikan perihal terkait dengan sertifikat untuk, pertama untuk perawat dulu ya. Di tahun 2020 ini, PPNI membuat kebijakan baru, yaitu semua, semua sertifikat untuk perawat diterbitkan dari pusat ya, tidak diterbitkan dari kantor pusat, dan dari pusat itu meminta waktu sekitar 3 sampai 4 minggu. Terus itu, dan memang ini juga sudah berjalan, dari mulai Januari, dari semula-semula Januari ke Februari, kita sudah mulai berjalan ya, kebijakan. Jadi nanti untuk semua peserta, setelah selesai seminar ini, dipastikan dulu absen itu ya, absen yang buat perawat wajib, karena nanti akan diseluruhkan ke pihak PPNI kita, dan untuk semua peserta mahasiswa bidan pun harus mengisi absen yang sama ya, yang diberikan oleh kontak personnya masing-masing. Oke, seperti itu, kebijakan untuk PPNI di tabel 20, dan nanti untuk sertifikat mengenai sertifikat yang bidan ya, sekarang sertifikat bidan dan mahasiswa, itu diterbitkan sekitar nanti paling lambat ya, paling lambat itu di hari ke-10. Dari sekarang, mudah-mudahan kita bisa, apa, mudah-mudahan selesai di sebelum hari ke-10, cuma nanti paling lambatnya di 10 hari ya, di 10. Nanti semua peserta, jika pas hari ke-10, datang-datang dari pihak PADKIA, belum memberikan sertifikat, tolong dikontak langsung aja ya, ditanyakan langsung, karena memang ini pesertanya lumayan banyak, jadi kadang mungkin ada yang kelewat 1-2, jadi mohon menghubungi saja PADKIA, PADKIA yang kalian semua daftar ya, seperti itu. Mungkin sudah jelas penjelasan saya terkait untuk sertifikat, apa masih ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Anggi, saya kembalikan lagi kepada Bu Anggi. Ya, terima kasih, Ibu Nuni. Mungkin ini untuk Pangyana bisa di-mute dulu pesertanya, takutnya ada yang pengen bertanya atau seperti apa. Teman-teman, silakan ada yang ditanyakan terkait sertifikat, dan pembagian sertifikat, apa yang disampaikan oleh Institut Laksana terkait kembalikan sertifikat. Terima kasih. Nah, mau te, jadi huruf suara nam. Tadi orang kisah. Jadi kacau dah itu. Bagaimana? Oke, oke. Halo, teh. Ya, bagaimana Bu Anggi, ada itu seperti saya yang ditanyakan terkait sertifikat? Iya, ini belum ada yang bertanya, mungkin sudah pada paham, mungkin ya teman-teman. Halo, teh. Ya, oke. Alhamdulillah kalau paham, ya. Berarti nanti untuk pembagian sertifikannya, tadi sudah dikasih tahu ya oleh Buk Ketua, untuk spare waktunya, untuk bidan berapa lama, untuk kerajaan. Teman-teman yang ikut seminar, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh via chat dulu ya, karena kalau unmute-nya dibuka, nanti semuanya suaranya terdengar. Jadi, satu boleh lewat chat. Terus ada yang mau saya sampaikan mengenai keanggotaan dari PPK. Teman-teman, sebagian juga kan ada yang sudah daftar jadi anggota PPK. Nah, itu juga bisa digunakan salah satunya, kita biasanya dapat harga khusus untuk anggota PPK. Untuk data-data yang terupload, insya Allah aman ya, seperti nomor KTP dan lain-lain. Kemudian, untuk teman-teman di sini yang belum terdaftar sebagai anggota PPK, yang mau ikut join, atau ikut sebagai keanggotaan, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di poster ya, bisa melalui saya, mutia, atau ke bidan unik. Nanti, ada beberapa informasi juga, biasanya untuk anggota, seperti seminar-seminar juga, bisa dapat informasi lebih awal, biasanya seperti itu. Untuk yang mau bertanya mengenai sertifikat, takutnya tidak tersampaikan melalui WA bunuh unik ataupun saya, boleh via chat dulu ya, satu-satu, boleh nanti kita bantu jawab. Ini. Temuti? Ada teh Neira ya di sini. Mohon maaf, tidak jelas untuk sertifikat perawat, kapan bisa dibagikan. Nah, untuk sertifikat buat perawat, kita menunggu terbitnya dari PPNI, karena di COVID seperti ini, kan mereka juga banyak mengadakan seminar online, takutnya kita tidak bisa memberikan cepat gitu, kalau untuk yang bidan, karena banyak kegiatan yang diselenggarakan, eh, sorry, maaf, banyak kegiatan yang diselenggarakan sama PPNI, takutnya tidak bisa keluar cepat ya, tidak terbit cepat. untuk perawat juga kan ada barcode-nya ya, teman-teman. Nah, itu yang kita tunggu dari PPNI-nya. Jadi, bukan hanya sertifikat saja. Sedangkan barcode itu, ada data diri teman-teman, seperti nopernira dan lain-lainnya. Jadi, proses pengerjaannya juga lebih lama. Untuk yang bidan, kita usahakan di dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Untuk libur rebaran atau tanggal merahnya tidak terhitung ya, teman-teman. Jadi, untuk bidan, insya Allah sebelum 10 hari dari hari kerja, tidak terhitung di tanggal merahnya. Nah, untuk yang perawat, kita masih menunggu dari PPNI-nya setelah terbit atau setelah keluar ya sertifikatnya, nanti dikirim ke email masing-masing. Teman-teman mungkin sudah menyertakan email ya ke waktu saat pendaftaran. Nanti akan dikirim via email. Terus, untuk beberapa teman-teman yang minta materi ya, ini bisa langsung menghubungi ke kontak pendaftaran ya. Kalau misalnya yang daftarnya ke bidan unik, boleh ke bidan unik. Kalau misalnya ke daftarnya ke saya, boleh minta ke saya. Atau ke rekan-rekan yang lain, kalau untuk yang di kolektifin ya. Terus, ada beberapa juga teman-teman ini yang nggak bisa upload KTP ya. Nah, upload KTP-nya itu sebenarnya kita bentuknya itu JPG. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa ter-upload, teman-teman boleh kirim foto KTP-nya ke nomor kontak. Misalnya ke bidan unik atau ke saya, boleh. Nanti biar kami bantu untuk upload KTP-nya. Oh, yang ini dari Teh Nuni Nur Indrani. Udah dijawab ya, Teh ya. Ini ada beberapa juga yang menghubungi Pak Ahmad ya. Yang menghubungi Pak Ahmad ya. Udah bisa juga melalui Pak Ahmad. Nah, terus teman-teman yang udah ngisi absen, di awal itu tetap berlaku ya. Dan untuk yang datang di sini juga, maksudnya yang nomor kontaknya ada di sini juga bisa kerekap sama kita. Sertifikat bidan udah dijelasin tadi ya. Semua peserta dapat ikut, eh dapat seminar ya. Asal mengisi daftar hadir. Seperti kalau perawat makan wajib ya menggunakan daftar hadir. Nah, itu harus diisi daftar hadirnya ya, teman-teman. Yang bidan juga lebih baik diisi sih. Karena nanti kan takutnya butuh ya. Ibinya minta. Nah, itu harus tetap diisi. Kurang lebihnya udah terjawab sama pertanyaannya. Siap. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang belum paham, bisa langsung menghubungi CP aja ya gitu ya, Temuti ya. Tinggal chat aja ya. Iya, boleh, Mangga. Tinggal chat aja, nanti dijelasin lebih lanjut. Kalau suaranya kecil katanya ya tadi. Nanti bisa dijelasin lebih lanjut. Nanti bisa dijelasin lagi via WA ya, ke CP masing-masing. Baik, teman-teman. Kita tutup saja mungkin ya untuk acara seminar hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di room meeting hari ini. Terus mohon maaf bila misalkan dari kami, Panitia, banyak kekurangan dan memang tadi sedikit ada kendala ya. Mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu lagi nanti di acara seminar berikutnya. Karena kita mau mengadakan lagi dalam tiga minggu ini, kita akan mengadakan seminar tentang, ini khusus untuk bidan ya, tentang pelayanan KIA di masa pandemi COVID-19. Dan jadi itu khusus untuk mendalami bagaimana sih pelayanan-pelayanan-pelayanan apa saja yang akan diberikan oleh bidan di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabila topik wahidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.